IISG masih dalam bearish pressure setelah tertekan dari area resisten 5527 dan membentuk pola double top. Kami lihat pasar terus melakukan aksi ambil untung menjelang libur Waisak 11 Mei 2017. Untuk hari ini kami pergerakan IISG yang bergerak terbatas pada rentang 5620-5700. Axel terus bergerak dalam trading range 2800-3250. Dilihat dengan stokastik, Incentrum Golden Cross adalah sinyal technical rebound dengan target resisten ramah 3250. Kami beri rating Axel trading buy dengan estimasi rentang 3100-3210 dan stop loss di 3050. Hansit menunjukkan technical rebound dari support minor 3800. Target teori disini kami lihat bisa kembali ke resisten 4150. Namun ada risiko bahwa support breakdown bisa menekan Hansit ke support di kliknya di 3650. Kami beri rating Hansit trading buy. Estimasi rentang 3770-3890. Stop loss 3750. Candleberry's engulfing slash shooting star dan stokastik dextrose memberisinya untuk profit taking pada BBRI. Kami melihat tekanan jual berpotensi menekan BBRI ke level support minor 13350-13500. Kami beri rating BBRI trending sell dengan estimasi rentang 13750-4150. Stop buy di 14350. MNCN masih menunjukkan gaya hilangan momentum naik dan membentuk candle spinning top. Stokastik dextrose juga memberi ruang untuk profit taking dengan target koreksi di 9900. Kami beri rating MNCN trading sell dengan estimasi rentang 1960-2050. Stop buy di 2080. BBTN membentuk pola evening star dan telah dead cross. Kami melihat bearish pressure berpotensi menekan BBTN kembali ke level support minor 2250. Kami beri rating BBTN trading sell dengan estimasi rentang 2270-2430. Stop buy di 2510. LPPF terus tertekan setelah menguji resisten 16000. Saat ini kami melihat LPPF berpotensi menutup cap untuk pada 27 April. Kami masih beri rating EPPF trading sell dengan estimasi rentang 13800-15000. Stop buy di 15200. Indofood masih menunjukkan pola distribusi pada resisten 8500. Kami melihat area ini masih area yang rawat profit taking dengan volume yang terus menurun memberi indikasi buat tekanan jual masih berpotensi berlanjut. Kami beri rating Indofood trading sell dengan estimasi rentang 8200-8500. Stop buy di 8600. MNCN masih menunjukkan gaya hilangan momentum naik dan membentuk candle spinning top. Stock 6 dead cross juga memberi ruang untuk profit taking dengan target koreksi di 9900. Kami beri rating MNCN trading sell dan estimasi rentang 1960-2050. Stop buy di 2080.